selamat menikmati 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 periskop selamat menikmati 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 Kalau cermin cekung Cekung ya Kalau cembung itu Gambarnya Nah seperti ini anak-anak Belenduannya keluar ya Cekung cembung keluar Jadi kayak perut yang buncit Atau perut hamil Jadi cembung Keluar Kalau cekung kan Masuk ke dalam Kalau cembung itu keluar cembungnya Kenampakan bayangan pada cermin cembung Yaitu semu Tegak Dan diperkecil dari ukuran benda yang sebenarnya Jadi sifatnya cermin cembung itu Bayangannya semu Tegak Dan diperkecil Contohnya apa saja yang menggunakan cermin cembung Kalau tadi cermin cekung itu bagian depan sendok Kalau cermin cembung itu bagian belakangnya Ya anak-anak Bagian belakangnya sendok Selanjutnya Juga dimanfaatkan pada kaca sepion Makanya kenapa Kalau misalkan kita saat berkendara Kemudian lihat kaca sepion Maka bayangan Yang di belakang kita itu akan terlihat lebih kecil Terlihat agak jauh Terlihat lebih jauh Dari bayangan aslinya Selanjutnya juga ada cermin yang dipasang pada jalan yang berkelok Seperti ini anak-anak Nah Ini juga memanfaatkan Dari cermin Cembung Nah Itu tadi materi yang Bu Vivi sampaikan Anak-anak bisa membedakan ya Coba kalau di rumah Nanti anak-anak siapkan Ada cermin datar Kemudian siapkan sendok Kalau yang cembung pakai bagian belakang sendok Kalau yang cekung pakai bagian depan sendok Coba nanti Kalau anak-anak berkaca Atau melihat bayangannya pada ketiga benda itu tadi Bagaimana bentuk bayangannya Nanti pasti anak-anak bisa membedakan Cermin datar Cermin cembung Dan cermin cekung Nah itu tadi materi yang dapat Bu Vivi sampaikan Jika ada kurang dan salahnya Bu Vivi minta maaf Sampai bertemu lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh